Terima kasih Anak Ujaya, kita ke informasi lainnya di mana Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan kasus korupsi Tata Niaga di PT Timah TBK dan kini memeriksa selebritas Sandra Dewis dan sebelumnya juga Jaksa telah memeriksa Helen Alim dan Harvey Moos yang kini telah ditapkan sebagai tersangka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Subedana mengatakan sepanjang penyidik membutuhkan untuk memecahkan kasus ini, siapapun dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Dan ini juga berarti dalam perkembangan terbaru Kejaksaan Agung memberikan sinyal untuk memanggil istri Harvey Moos, yaitu Sandra Dewi. Pemanggilan tersebut akan dilakukan bila diperlukan untuk menggali informasi soal dugaan kasus pencucian uang. Seperti diketahui Kejagung telah menyita dua unit mobil mewah siutan, Mini Cooper berwarna merah dan juga Rolls Royce berwarna hitam terkait kadu Harvey Moos untuk Sandra Dewi. Adapun Harvey telah menjadi tersangka ke-16 dalam kasus korupsi PT Timah karena dianggap memiliki sejumlah peran dalam kasus yang merugikan negara 271 triliun rupiah ini. Dan Kejagung menjerat Harvey dengan Undang-Undang RI tentang pemberantasan, tindak pidana korupsi serta menahan Harvey di Rumah Tahanan Negara Solemba, Jabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024. Dan pemerintah memutuskan menaikkan harga beli gabah atau beras yang bisa digunakan perumbulok saat menyerap produksi petani di dalam negeri. Kenaikan harga beli itu diharapkan bisa menopang bulok dalam menyerap produksi petani. Sebab saat ini harga telah berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP gabah dan beras yang diatur di dalam Peraturan Badan Pangan Nasional atau Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang harga pembelian pemerintah dan juga rafaksi harga gabah dan juga beras. Dengan ketentuan terbaru ini, harga gabah kering panen di tingkat petani yang dalam aturan HPP sebelumnya Rp5.000 per kilogram naik menjadi Rp6.000 per kilogram. Lalu harga gabah kering giling di gudang bulok yang sebelumnya Rp6.300 per kilogram naik menjadi Rp7.400 per kilogram. Sementara HPP beras di gudang bulok dengan derajat sosok minimal 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 20%, dan butir menir maksimal 2%, kini menjadi Rp11.000 per kilogram. Dan kita ke informasi selanjutnya. Di mana Starlink telah mengantongi izin beroperasi di Indonesia dan mulai beroperasi menyediakan layanan internet ke konsumen akhir lewat kerjasama dengan penyelenggara jasa interkoneksi internet atau network access provider lokal. Sabungan perdana, Starlink dimulai dengan uji coba di Ibu Kota Negara Nusantara setelah Lebaran. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Tiadi menyatakan jadwal uji coba internet Starlink di IKN masih dibicarakan. Namun dirinya memastikan Starlink bisa langsung menyediakan internet ke konsumen dalam skema B2C. Dirinya menegaskan Starlink telah mengikuti semua regulasi yang sama dengan perusahaan internet lainnya sebelum diberikan izin beroperasi. Adapun Starlink mengajukan dua izin operasi di Indonesia yaitu sebagai penyedia visat dan juga sebagai penyelenggara internet atau ISP. Kominfo menegaskan perusahaan yang mengelola layanan Starlink di Indonesia adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia, bukan Starlink global. Starlink Indonesia nantinya tetap membeli perangkat stasiun bumi dan akses internet ke Starlink kemudian digunakan untuk mendukung layanan visat dan juga ISP mereka. Dan kita beli informasi lainnya dari mancanegara di mana Amerika Serikat kembali menegaskan dirinya tidak terlibat dalam serangan di sebuah hal konser di Moskow, Rusia yang menewaskan 137 orang beberapa pekan lalu. Namun fakta baru terungkap terkait hal tersebut. Menurut para pejabat Amerika Serikat yang mengetahui masalah tersebut, Washington telah memberikan peringatan lebih dari dua minggu sebelum serangan dengan menyebut secara jelas bahwa teroris ISIS akan melancarkan serangan berdarah di gedung Krokus City. Identifikasi Amerika terhadap gedung konser Krokus sebagai target potensial menimbulkan pertanyaan baru tentang mengapa pihak berundang Rusia gagal mengambil tindakan. Padahal Washington juga sebelumnya telah memberikan sinyal peringatan yang meminta warganya di negara tersebut menghindari kerumunan pada 7 Maret silam. Namun saat itu Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut peringatan itu sebagai upaya menakuti warga. Tidak jelas juga bagaimana pemerintah Rusia mengambil tindakan sehubungan dengan peringatan Amerika Serikat ini.